Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau share ke kalian Gimana sih caranya kita pake sunscreen Yang ada tone upnya Di kulit kita Tapi sesuai dengan takaran Yang dianjurkan Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku Dan nyalain tombol notifikasinya Supaya kamu update kalo misalkan aku upload video Let's go, kita mulai Disini aku mau kasih tau dulu ke kalian Bahwa sunscreen di luaran sana itu Beragam banget jenisnya Tekstur dan formulanya itu beda-beda banget Kamu bisa tonton dulu Sunscreen Rekomendasi aku di video aku sebelumnya Nanti aku link aja Videonya di description box Kamu bisa cek dulu Lalu disini aku mau ajaran kalian Gimana sih cara pake sunscreen tone up Biar gak keliatannya abu-abu Biar gak keliatannya itu Tidak natural itu Oke Jadi yang pertama ini Ada skin aqua tone up Kamu sebenernya bisa pake sunscreen Tone up manapun Merknya kalo bukan skin aqua That's okay Cuma aku disini kasih tau caranya aja Cara pakenya Yang pertama kamu harus tau Ukuran dari pemakaian sunscreen yang bener itu Sebanyak dua ruas dari kita Segini takerannya Oke Sebanyak ini temen-temen Jadi gak bisa asal pake sunscreen Asal colek aja terus Udah kelar Enggak kayak gitu Karena kan ini skincare yang menurut aku Bener-bener penting Karena berfungsi sebagai pelindung Kulit kita dari paparan sinar matahari ya Jadi memang harus sesuai dengan aturannya Nah ini Kalo kita tumplekin semua ke muka kita Itu bakal bikin kulit kita itu White case-nya gila-gilaan Apalagi ini ada tone up-nya Jadi kayak Susah banget di blend deh pokoknya Nah jadi disini Aku saranin kamu Untuk pake sedikit demi sedikit Kayak ambil aja setengahnya sini Terus taro sini Nah kalo udah kayak gini Kita blend dulu Pelan-pelan temen-temen Gak usah buru-buru Pelan-pelan aja Kalo udah keblend kayak gini Kita ambil lagi Blend lagi Blend lagi Lanjut Pake lagi Selamat menikmati Oke Sudah selesai Nge-blend sunscreen dua ruas jarinya Keseluruh muka aku Sini kamu bisa lihat ya kulit aku itu Udah bener-bener keblend Gak ada yang kayak ngeblok di satu bagian aja Bener-bener keblend semuanya Kenapa? Karena aku pelan-pelan Aku terlayer gitu Pakainya Enggak ditumplekin dua ruas jari langsung ke ini Enggak Jadi kayak bener-bener pelan-pelan Dan ini tuh Kerasa banget Muka kita lagi ke cover sesuatu gitu Jadi lebih Yakin aja Kalo misalkan memang kulit kita tuh Emang udah terproteksi banget Dari sunscreennya Dan itu tuh SPFnya 50 Jadi baik ya untuk kulit kita Perlindungannya agak lama gitu Kalo misalkan kamu pake sunscreen yang Nivea ini Kamu bisa pake Sedikit demi sedikit juga Tapi gak terlalu sedikit banget Kayak tadi yang aku ujarin tadi Kalo ini kan gak ada efek tone upnya Gak ada kayak Bener-bener putihnya gitu kan Gak ada kasih efek cerahnya gitu kan Jadi aman aja sih Kalo dipake setengah dulu Baru setengah lagi tuh aman banget Untuk sunscreen yang lainnya Kayak misalkan L'Oreal juga sama Ini gak ada tone upnya Gak ada pencerah kulitnya Jadi bisa dipake Setengah satu ruas jari dulu Abis itu satu ruas jari gitu Dan setelah kamu sunscreen kayak gini Kamu boleh banget pake makeup ya Kamu boleh pake concealer Kamu boleh pake bedak Kamu boleh pake makeup deh Pokoknya intinya blush on Boleh banget gitu ya Jadi semoga ini bermanfaat Bagi kamu yang suka nanya sunscreennya Gimana cara pakenya Dan boleh apa enggak sih Abis itu pake makeup boleh banget Tapi ya jangan pake skincare Abis ini jangan pake essence Jangan pake Apa tuh namanya Hydrating toner Pake toner Jadi ini udah terakhir Tahapan terakhir dari skincare Pagi tuh kayak gini Sunscreen Oke semoga ini membantu Thank you so much for watching my video Jangan lupa like video ini Kalau kamu suka Dan subscribe channel aku See you next time Bye Bye Bye